Halo selamat pagi sobat-sobat lokal kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya masih di kampung di Ciamis sambil jalan-jalan melihat di kebun-kebun banyak jenis tanaman yang hidup secara alami tumbuh liar ini bisa kita manfaatkan bisa kita tanam di dalam pot yang paling banyak yang saya lihat disini jenis peladi-peladian Oke simak terus jangan lupa kita lihat bentuk daunnya sedikit peladi ya hampir mirip peladi bentuk daun hijau hijau muda ini banyak berkelompok ya di tanah di halaman banyak mertebaran ya nih mertebaran di sini ini sepertinya ini cantik juga boleh tempatkan di dalam pot sebaiknya pada dalam pot ya berkelompok ya di satu rumpun jadi rame lebih cantik untuk daun hijau oke kita lihat duratan-duratan daunnya oke kita hunting ya bisa kita bawa nih ditanam di rumah sini banyak saya lihat ketebaran oke oke nah salah satunya yang saya temukan jenis peladi tricolor ya nah berikutnya bintik-bintik putih cantik dengan warna merah kombinasi ini cukup banyak disini hidup di tengah semak-semak ini bisa bisa lihat ada di bawah juga banyak ini tanamannya langsung ya di bawah tanamnya ini di ungi ga ini ini sayang daunnya masih sedikit ini padahal bagus oke kita lihat tempat lain kita temukan lagi jenis ya keladihan-keladihan juga ya ini warnanya hijau dan putih dengan kumpung yang banyak sangat-sangat cantik bentuk bentuk dengan tulang putih ya hijau-hijau di pinggirnya daunnya dan rumpunnya subuh ya karena di berada di perkarangan apa di kebun-kebun ini mungkin banyak sumber makanannya jadi subuh dan juga lembab sehingga tanaman ini hidup dan berkembang lebih baik kita lihat oke oke kita ke tempat lainnya ini kita temukan lagi ya sama jenisnya rumpunnya tumbuh subuh ya lihat ini banyak petebaran disini ini daunnya lebih putih ya sama dengan corak putih ini juga kita lihat wah lu biasa banyak disini ya kembang secara alami tumbuhannya ini ada juga yang hijau dan juga yang hijau di dominan kita lihat oke karena tanahnya lembab ya pas ada sisa ranting pohon yang basah ini jadi media yang baik buat perkembangan tanaman tanaman ini sekali keladi-keladi ini ada juga nih ini sekali keladi juga warnanya cuma sayang sedikit ya bagus juga bagi tanam di pot oke kita jalan lagi ini sama yang tadi ketemu lagi ini jenis keladi besar ya biasa juga disering juga digunakan ke tanaman hias penedul pinggiran kolam di jangkung di jangkung batangnya bisa sampai ke 2 meter ya kita lihat banyak tumbuh tumbuh alami ya ini 2 meternya besar sangat lebar oke oke kita lanjut lagi ini kita ketemu ini salah satu jenis keladi banyak tumbuh disini ya keladi kampung lah mungkin dengan corak merah kita lihat ini penamaannya tapi dia gak berkelompok ini bagus juga ditanam di dalam pot kalau satu rumpun ya banyak jadi oke kita lihat yang lain kita lihat yang lain oke ini salah satu jenis keladi juga ya banyak rumpunnya tuh ini khasnya bentuknya lebih bulat daunnya ya bentuk daunnya lebih bulat dengan tulang daun yang tegas ya ini tingginya lumayan ini 1 meter lebih banyak rumpunnya ini ini mungkin berkembang melalui umbi-umbian biasa dan cukup subur karena makanannya banyak ya daun-daun busuk dan memang ekosistemnya mendukung dengan lombaban yang cukup kemudian di bawah naungan kita lihat di bawah naungan tumbuh oke demikian liputan keladi-keladian ini ya yang ada di perkampungan terima kasih sudah menonton jangan lupa terus dukung channel ini jangan lupa terus dukung channel ini terima kasih